Halo peternakan Indonesia, kali ini kita berada di klaster Navi Farm ya ini kawasan peternakan yang dimana didalamnya terdapat kambing burja dan domba dorsif nah hari ini kita kedatangan Bapak Menteri Kooperasi dan UMKM Republik Indonesia Bapak Dr. Andes Teten Mas Dugi sekaligus pembina dari HP DKI yang dimana hari ini beliau dan rombongan akan meninjau program kemitraan Close Loop yang berada di Navi Farm dimana dengan adanya klaster ini bisa bermitra dengan peternak-peternak kecil dan mendapatkan pembayaran dari pihak bank disini yang sudah berjalan dari bank BJP nah sekarang kita ikuti kegiatan Bapak Menteri berkeliling di klaster Navi Farm sekaligus juga melihat peternakan maupun pejantan-pejantan unggul yang didatangkan untuk meningkatkan kualitas kambing domba di Indonesia ada domba dorper, ada domba vanroy, dan ada domba awasi, kambing bur, dan juga ada kambing sanen di klaster ini kambing dan domba-domba unggul ini akan dikawinkan lalu dikroskan dengan domba-domba lokal dan ketika bunting bisa didistribusikan ke mitra peternak-peternak kecil yang dalam naungan dari klaster ini dimana selain itu pembiayaan dari peternakan ini dibiayai dari bank BJP yang harapannya bisa meningkatkan kualitas domba yang berinfak pada kesejahteraan peternak Indonesia nah yang masih penasaran dengan program kemitraan Klusloop ini jangan kemana-mana ya terus ikuti diskusi-diskusi bersama Bapak Menteri tentang program ini pantengin terus habis ini kita diskusi sambil barbecue oke ya tadi kan kita bicara soal model bisnis peternakan domba dan ini sudah menjadi satu klaster jadi ada breeding selalu ada berbitra dengan para petani yang menjadi bagian dari klaster ini dan ini tadi kita bicara ini bisnis model yang bagus ya karena dengan sistem ini pembiayaan bisa masuk ke mitra-mitra petani kecil itu nah kalau model seperti ini kita kembangkan kita bisa membangun peternakan dalam skala besar skala ekonomi yang melibatkan mitra-mitra para peternak kecil ya yang mungkin melihara di sekitar rumah rata-rata berapa paling? rata-rata kemampuan mereka 15-20 udah mentok kalau sudah lebih akhirnya menjadi mata pencara utama artinya kan kemitraan dengan klaster ini kan ya betul jadi disini breedingnya kan pengawinannya pengawinannya kan setelah bunting setorkan ke mereka setelah mereka merawat anak sampai berat 30 kilo nanti ditarik lagi ditarik lagi induknya yang kosong dibuntingin lagi ditukarkan lagi jadi yang pertama dengan model seperti itu genetik ternaknya terjaga karena induknya benar pejantannya juga kualitasnya betul pul blood kan ya dari pul blood ya karena disini cross ya kita mencetak cross awasi cross dorper awasi ini domba susu domba perah tadi saya udah coba nih enak banget ini ya apa rasanya tidak tidak bau perengus dan lebih kental rasanya termasuk juga ada dorper kan ya ya siap dorper untuk pedaging kan betul pak ada lagi bur kamping juga pedaging jadi kan polanya sama pak yang penting pakai jantan apa aja yang penting polanya itu lebih pinjamin keberhasilan breeding di tingkat petan kecil pak ya nah yang yang saya menarik yusu plaster ini model seperti ini kemudian memberikan apa kemudahan bagi petan petan kecil jadi mitra ini untuk mengakses pembiayaan dari bank ya kan BJB memasukkan ya gitu ya BJB ngasih pembiayaan berapa ke itu mau pak mari silah di interview biar cair banyak ya terima kasih ini BJB izin mbak dengan pak Alex ini kambing burja ini dari tahun 2020 ya pak Alex dan memang salah satu role model yang kita bentuk dulu yang tadi pak menteri sebutkan itu adalah cluster yang memang awal-awal pak nah range-nya antara 50 sampai 100 juta pak dan yang tadi yang pak untuk mitra-mitra pak Alex kami berikan pembiayaan dengan pola dan ekosistem yang tadi itu dan sehingga menjadi layak untuk kita biayai dan jadi bisnis model yang cukup secure juga karena di sini-sini lain pak Alex pun menjadi off-sector dari mitra-mitra jadi ada kepastian pasar kepastian harga ya sehingga bank berani ya betul biasanya bank jarang berani loh memberi pinjaman ke petani kecil peternak kecil karena kan potensi kredit macetnya tinggi tapi dengan model cluster seperti ini ya karena tadi kualitas doma yang di ternaknya apa ada standar produk tadi misalnya menghasilkan daging berapa kilo berapa selan nantinya konversi laha apa pakan ke daging kan bisa terukur ya ya betul lalu ada kepastian octekernya sehingga bank mau membiayai yang kecil dan pak Alex juga melakukan pembinaan pak itu yang luar biasa ke mitra-mitra jadi gak dilepas juga sehingga jadi gagal itu mungkin kecil ya dan NPL kami 0% nah jadi ini yang saya ingin lihat sebenarnya karena kalau ternaknya kita udah banyak tau ya tapi model peternakan rakyat berbasis cluster ini terkoneksi dengan pembiayaan ini yang saya kira bisa direplikasi di berbagai tempat ya akhirnya jadi bankable yang jadi bankable dan memang ini paling cocok untuk apa peternakan di Indonesia ya kan kalau di kayak di Australia di Eropa Amerika kan mereka udah pemodal besar korporat farming mereka kan kalau kita juga bisa korporat farming artinya setelah ekonominya bisa dapat tapi melibatkan peternak-peternak kecil gitu loh itu bedanya itu emang malah itu lebih emang ya kan gitu jadi dari pengalaman Pak Alek dengan Purja ya di sini sebenarnya ini yang harus diformulasikan itu business model ini system cluster ini karena ini bisa direplikasi dimana-mana sudah teruji di sini gitu nanti mitra dengan bank dimana bahkan Pak Alek kalau mau saya udah diskusi dengan tim kami kami kan sedang mengembangkan operasi multi pihak ya ya jadi kooperasi multi pihak itu di dalam satu kooperasi itu melibatkan seluruh stakeholder ya ada investornya ada peternak nanti ada mungkin nanti ada mitra ada buyer segala macam kita ingin mengikat seluruh luar ekonomi yang terlibat di dalam cluster ini berbisnis punya komitmen jangka panjang jadi kita betul-betul bangun ekosistem kami juga ada pembiayaan untuk memperkuat kooperasi misalnya untuk bangun kandangnya nanti ya walking capitanya dari bank aja gitu tapi untuk pengembangan itunya bisa dengan kooperasi Pak iya jadi contohnya Pak ini produk susu ini Pak ini kan dipera dari crossawasi Pak ya nah crossawasinya kita sendiri kalau kita produksi kan ada keterbatasan kita melibatkan mitra kami dari Gunungawi jadi mereka yang mencetak crossawasi kita beli kita putih disini kita yang merah jadi ya ada sinergisitasnya Pak gitu ya memang sementara ini kami yang berusaha memerah dulu ya dengan menghasilkan susu kalau nantinya suatu hari kebutuhannya buahnya banget ya tidak tidak apa tidak masuk apa tidak mustahil bahwa seperti Indulaktur dan sebagainya ya kita beli susu aja dari mereka kadang-kadang gitu kan ya kita proses gitu itu endingnya akan kesana karena potensi di bisnis ini ya daging kambing atau domba potong termasuk susu ini kan besar susu kita import tuh 80% karena produksi di dalam negeri itu baru 20% ya daging juga sama kan apalagi kalau domba dan kambing kan juga ada captive market akikah ada kurban terutama akikah akikah kan gak bisa diganti sama unta atau sama mudah-mudahan tidak diganti binatang yang tidak hidup mudah-mudahan itu aja gak bisa dipakai daging penghujung mudah-mudahan jadi ini marketnya besar dan kita masih kurang nah sekarang kita seneng karena dengan inisiatif disini ya di Burja ini dengan Pak Alek dan kawan-kawan sudah menemukan bisnis model yang sustain ya dimana tadi bisa membangun ekosistem sehingga pembiayaan perbankan mau masuk nah kalau bank udah masuk kan arti hitungannya udah bener kan ya kan Pak artinya ini kan bisa bisa dikembangkan dimana-mana kan kalaupun di kami di Jawa Timur ini di Jawa Timur ini awal mulanya Pak Alek tapi terus dari situ kita kembangkan kembali Pak kami ada kluster di Jember kami ada kluster di Kediri ya tadi belajar dari yang awal mulanya disini di Kamping Burjain ternyata betul yang tadi sampaikan Pak Alek sampaikan Pak Menteri bahwa ini bisa di kita replika kok kalau kita sudah dapet bisnis modelnya sudah dapet ekosistemnya tinggal memang membuat ini semakin besar Pak supaya ya tadi kalau disini kan bukan korporat ya Pak seperti di Australia untuk apa peternak-peternaknya peternak besar dengan kapital besar betul Pak kalau ini kan korporat farming berbasis peternak kecil betul Pak bisnis modelnya sudah ada tinggal direplikasi dimana-mana karena kan berbeda dengan sapi misalnya ya kalau sapi kan mesti modal besar ya membutuhkan sapi itu seperti 7 ekor 7 ekor memang lebih mengarah akar rumput karena sesuai dengan penelitiannya Unibro itu kalau dia pulang satu glansi rumput lapang itu itu setara dengan bisa ngasih makan 7 ekor 1 glansi 25 ekor 7 ekor kali 3 kurang lebih 21 cukup kenyang ya tadi apalagi kalau kita tadi konsepnya kan dengan ini korporat farming berbasis petani kecil petani kecil itu kan punya keterbatasan lahan keterbatasan modal keterbatasan makan nah dengan makanya cocok kan domba domba segala kecil itu segala kecil itu dengan melibatkan para jadi ini saya kira bisnis model yang potensial untuk dikembangkan apalagi kita masih kekurangan sumber protein kita kita masih impor cukup besar ya kalau hitungannya itu kan masih kita impor 1 juta bakalan domba 1 juta ekor per tahun kita juga impor daging kerbo beku lainnya kita masih kurang jadi selama ini itu sumber protein kita itu baru dari ayam dan telur ayam nah ini punya potensi yang sangat besar nah jadi pemerintah harus berterima kasih sebenarnya kepada Rekalek HPDKI yang sudah nembangkan ini nah jadi ini kita optimis lah kita bisa replikasi nah pemerintah kan juga punya pembiayaan kur ya kan terus kami juga ada dana bergulir untuk kooperasi itu juga bisa menjadi bagian dari ekosistem korporat farming peternak-peternak rakyat ini gitu asal moralnya Pak untuk anggota HPDKI se-Indonesia atau sama juga dengan peternak yang lain ya sekarang artinya begini ya kemitraan usaha besar penengah dengan peternak-peternak kecil ini ini kan sudah merupakan satu model bisnis yang cukup meyakinkan dan bisa dikembangkan dimana-mana jadi sekarang sebenarnya siapapun nih baik yang punya modal maupun para peternak kecil untuk bermitra dalam konsep ini sekarang mestinya kita semakin berani untuk mengembangkan di berbagai daerah karena kebutuhan daging kita juga masih tinggi kan kita masih impor jadi kalau kita bicara suasemada itu kan sebenarnya marketnya masih sangat sangat besar ya kan masih sangat besar jadi ini saya kira kita para peternak sekarang mestinya kita makin berani untuk terus mengembangkan ternaknya makin banyak orang yang terlibat di dalam peternakan ini karena dengan kluster ini para pemula pun kan bisa dibimbing untuk menerapkan standar operating procedure ternak yang benar ya mulai dari pembibitan mulai dari indukan yang benar yang produktif yang berstandar sehingga produknya pun juga terukur antara konversi pakan dengan daging nah tadi saya sudah coba ini dor dor per cross ya iya bakarnya wah dah satu loh nih enak enak sekali saya coba dua kan berarti kan tiga piring geser geser tiga piring saya enak saya enak takut kolesterol karena saya tahu daging domba kambing itu lebih rendah kolesterolnya dibandingkan sapi selama ini kan suka kambing hitam kambing hitam udah kambing di kambing hitamkan lagi gitu kambing daging domba kambing lebih rendah kolesternya daripada sapi ini proteinnya kan tinggi kan nah ini pak dokter nih kan ya pak alek terima kasih terima kasih kunjungannya bersama rombongan semoga kehadirannya memberi kita semangat baik dari PDKI ini tim yang produksi sekitar saya yang produksi sesu awasi dan juga peternak-peternak lain ya pak alek ini kan katakanlah ada orang-orang yang mau ikut menjadi pemodalnya kan kan juga aman kan dengan model ini kan iya betul mereka kita bimbing aja membuka klaster-klaster sendiri di tempat lain gitu kan karena ini kan antara klaster ini dengan mitra itu jangan terlalu jauh kan betul jadi pendekatannya harus regional-regional gitu kan jadi tujuannya PDKI itu mengadakan pelatihan-pelatihan pembentukan klaster close loop itu supaya klasternya bukan cuma di kami burja sini di Jember tapi di semua daerah sehingga polanya diduplikasi sebanyak mungkin semasih mungkin dengan didukung oleh perpakan yang misalnya kan dari pengembangan pakan seperti konsentrat juga kan sudah sudah banyak pilihan sudah banyak pilihan dengan standar yang bagus kan termasuk juga sumber pakan hijau juga kan sekarang dengan rumput-rumput yang ditanam itu juga cukup produktif kan dan banyak lahan kosong sih ya milik perhutani maupun PTP yang bisa dimanfaatkan untuk sumber pakan hijauannya jadi artinya enggak apa bahkan kita jauh bisa lebih produktif daripada Australia kan Pak Australia kan rumputnya tipis kan Pak ya dia tergantung musim juga mereka cukup surpasi pada waktu saya ceritain bahwa dorper saya itu 40 hari sekali kawin bunting kawin bunting kaget mereka karena mereka selalu ending seasonnya selalu mendekati selalu mendekati selesai musim dingin jadi pas jadi lahir itu enggak boleh pas musim dingin harus setelah selesai musim dingin dan juga jangan sampai lahir di musim kemarau jadi kalau di Australia dua kali hanya dua kali dua tahun setahun setahun dua kali dua kali beranak kadang-kadang cuma satu kali kalau seasonnya pas enggak tepat kalau kita kan dua tahun tiga kali kan dua tahun tiga kali tiga kali itu dengan rata-rata tempenya anakannya dua lah iya jadi kita lebih produktif lebih produktif rumput kita kan juga enggak ada musim di sini kan tiap lima puluh hari iya pertengahan Indonesia itu lebih banyak akal pak kalau di sana dia mengandalkan dilepas saja kalau di sini sudah dilepas dikasih rambang dikasih empat tahun dan macam-macam ya dengan kepintaran orang Indonesia ini pak lebih kreatif lebih kreatif ya itu pak sebenarnya pertengahan Indonesia enggak kalah dengan industri pak karena lebih kreatif lebih kreatif cari pakan yang aneh-aneh tadi nah selama ini kenapa kurang produktif karena kita enggak dapat bibit betul kalah bibit saja kalah kualitas bibit yang kualitas nah sekarang kan kita impor nih kan ya betul kita impor dorfer tadi untuk pendaging ya ada juga panroi ya panroi ada juga awasi awasi mengakses bibit-bibit unggul untuk perbaikan genetik nak kita baik yang daging maupun susu apalagi sekarang dengan era medsos ini kan banyak konten di medsos di youtube untuk edukasi kan cukup gampang semangat semangat petenaknya sekarang lebih dipacu pak dengan melihat oh temennya operasi saya mau coba dan sebagainya ya artinya kita petenak-petenak ini sekarang bisa ya menjadi supplier daging dan susu oh bisa sangat-sangat bisa dan sangat-sangat bisa kita bisa produksi kuartas lem asal dengan pakaian tepat sangat bisa sangat bisa motong lem dorper gitu bisa artinya kalau bibitnya unggul ya untuk daging daun susu artinya aneh bagus sehingga selalu kesejahteraan petaninya juga petenaknya juga lebih terjami lebih terjami perhasilannya itu lebih terjami jadi tidak aneh kalau bank mau biayai mudah-mudahan bisa menyemangati berbagai pihak ya yang punya uang bisa gabung dengan klaster ini para petani bisa gabung dengan ini bank mau memberikan pembiayaan jauh lebih mudah karena NPL-nya nol kan nol nol soalnya sama banknya kalau kalau kleder macet dombanya dikelendeng masuk mobilnya kalau kleder lain kan dari apa ini motornya kemana-kemana langsung di satel direksur banknya barbeknya di tempat cukup ya closingnya dari Pak Alek aja tuan rumah jadi bagi para peternak maupun dari anggota PDK se-Indonesia Raya setelah kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri Pak Tete Mas Duki Menteri UMKM dan juga Menteri Koperasi yang sekaligus juga salah satu pembina kita di APDKI ayo kita peternak kami domba seluruh Indonesia tetap semua breeding jangan kasih kendor produksi genetik yang terbaik untuk Indonesia begitu Pak ya amin bagaimana teman-teman sudah paham tentang kemitraan close loop ini semoga dengan program kemitraan dari klaster Navi Farm dan mitra-mitra dan pembiayaan dari Bank BJB peternak makin makmur dan suasu berda daging bisa tercapai oke terima kasih sudah mengikuti video Bapak Menteri di channel Sahabat Sapi kita ketemu lagi di kesempatan lain akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jaya-jaya peternak Indonesia jaya-jaya jaya-jaya